Kementerian Komunikasi dan Informatika di-hack Kok bisa? Itu kan harusnya bidang yang kalian kuasai Kok bisa di-hack? Ini sama aja kayak Romy Raphael kena hipnotis Lose the door Di Somasi Baik lagi di Somasi Stay on mic Thank you Tengah-tengah 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 Gue tau cuman karena itu bahasa Inggris Lidah gak terbiasa Betul Somasi 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 Jadi sekarang hari ini adalah Special Rizmo Rizmo Kita akan melihat sampai tahap mana Anda bisa lolos Tengah 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 Kemarin itu kan udah suruh Somasi Udah saya itu saya terima resikonya Tapi ternyata Ya ampun terus Kenapa Dipaksa diceburin Dipaksa harus Kasus gitu Atau segala macem Udah aman-aman Sekarang udah nge-host aja nih Biar korbannya yang lain Gak boleh Niat om Deddy Karena ade lu udah kena Ya bareng-bareng biar Iya gitu Ntar dulu nih Kalau ade gua kena Guanya kena Beda pasar Kriminal banget Keluarga gua Gitu Udah jangan Silahnya ada bos Iya ya Dari atasnya udah ada DNAnya udah ada bos DNA ada edit Lo harus meneruskan itu Udah aman Menikmati Ingat-ingat lagi Ini bulannya loh Kemarin Ini September Kalau September 30 S Kalau kemarin kan Masih orang Biasa dibahas-bahas Itu Yaudah lah Ini Nonton 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 Sejarah itu Sejarahnya Seperti itu Menurut Gua Yang beredar kan Begitu Udah lah Yang lo tau Yang lo tau Ya gua juga Dari kakek gua Bukan Tapi ini Maaf kita nih Harus cepet-cepet Karena rispo Abis ini Mau syuting TV Terus kerennya lagi Teman-teman Dia minta Anterin langsung Sama Om Deddy Waktu bro Masuk nanti Lobby Mas turun Baseball Kenapa PKI Di kawal Masih mainan TV Masih mainan TV Dia Lolos dari PKI Kena KPI TV TV juga kan acaranya acara stand up Oh acara stand up Sama aja Emang boleh bebas TV ngomong Bebas pas syuting Di sini Sama dimananya Dek-dekan sih Jangan Tiara Sini deh Lu bawa Tiara Kenapa hari ini Itu dia Jujur aja Kenapa 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 Lu bawa Tiara Kenapa Ini mau nonton Dulu Nah gue liat dari belakang Tadi Lu yang bawa Udah Betul aja Dia mau ketemu Om Deddy Mau foto Engga Engga Gue tanya Halo Tiara Sama siapa Anak Rizpo Jelas Tiara sendiri yang ngomong Tadi sama siapa Tiara Anak Rizpo Anak dua Anak dua di rumah nonton Ini di cut Stand up lagi Nggak apa-apa dah Menjadi kenaman Netizen Daripada Maistri Ini rumah tangga Nih Yang ini Dikat dulu Ntar gue Stand up lagi Ntar Ntar Gue mau tau aja Tiara Kamu kan ini Apa Jualan Air bekas mandi Harganya Berapa Satu botolnya Kok juga 200 ribu 200 ribu Lu dapet berapa itu Jujur 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 Menit ini Mertua yang nonton Mandinya di Delta Apa sih yang ada Yang ada Harpanas Serdingan Itu Gue seneng tuh Berenang situ Ke cetek Soalnya Beneran pergi dia Kenapa Oh diusir Biasanya orang yang ada apa-apanya begitu Kamu sana dulu deh Kalau Tiara Orang juga semua tau lah dia Siapa Itu Selegram mantep Aku lagi pengen dimanja Tadi dikasih tau Om Deddy Jangan cari aman Terus Lihat anak gue bete tuh 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 Anak kesel Tau Tuh Lu juga cepu banget sih Lu Cepu banget Gantiin ke bini gue Gimana ya Tadi gue bilang apa-apa Ini Caption nya mantep Jualan apa Air mandi Gitu-gitu Gue mau beli Gimana ya Cuma komedi panggil bintang tamu kita ya langsung kita sekarang langsung langsung gak ada udah gak apa-apa ini bener ini masih jadi kayak OP ini 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 maksudnya iris sama ODGJ om takut disomasi lagi ya lo aja takut gimana gue gak tapi serius ya gue iris sama ODGJ mereka tuh jiwanya sakit tapi fisiknya kuat sehat walafiat mereka kemana-mana gak pernah pakai baju tapi gak pernah masuk angin emang lo pernah lihat ada ODGJ punggungnya pengen tempelin koyo enggak iya kan badannya bugar gue pernah lihat ada ODGJ dari Bogor ke Depok jalan kaki nyeker kuda aja pakai sepatu dia nyeker om kuat banget kan gue berfikir ya kenapa mereka fisiknya pada kuat dan sehat karena mereka gak mikirin beban hidup hidupnya tuh slow gak pilih-pilih ada nasi sisa dimakan ada roti sisa dimakan ada orang kasian ngasih makan ditolak gak abang sisain dulu lah baru gue makan gue tuh belajar banyak dari kaum ODGJ ya temen-temen gue terinspirasi sama gaya hidup yang mereka terapkan yang paling gue salut dari mereka mereka tuh gak pernah mengeluh seperti manusia pada umumnya kalau lu lihat ada ODGJ ngeluh nah dia udah mulai sembuh berarti bagus tuh gue tuh terinspirasi sama gaya hidup minimalis sederhana pola hidup, pola makan gue belajar sama dia mereka itu ya bisa puasa satu hari terus baru makan nanti pagi diet OCD banget om iya kan jadi target pasar om da itu mereka sebenarnya iya kan gue belajar semuanya dari ODGJ mereka berbagi itu salah satunya gue terinspirasi banget berbagi gue pernah lihat ada ODGJ ngasih makan ke pengemis ODGJ ngasih makan ke pengemis kenapa gue bisa tau itu ODGJ karena dia ngasih makannya tulus cuma bawa nasi kalau orang waras kan bawa kamera iya kan gara-gara matahari ini om di youtube gue rame orang-orang pada ngehujat ya elah goblok ngapain lu belajar sama ODGJ maksud gue belajar kan gak kenal sama siapa dan gue bingung sama orang yang tersinggung dengan kata gila menurut gue pribadi kata gila ini memiliki letak yang spesial di atas rata-rata normal manusia iya kan kata gila itu adalah bentuk ekspresi kita terhadap sesuatu yang sifatnya amazing spektakuler luar biasa Reza Rahadien membintangi banyak film actingnya bagus respon kita apa? gila mas Reza actingnya keren banget tuh BJ Habibie bikin pesawat respon kita apa? gila pak Habibie bikin pesawat keren banget om daddy masuk islam respon kita apa? alhamdulillah dulu baru abis itu gila om daddy baru kepikiran sekarang marah mana aja lu jadi menurut gue gak ada yang perlu ditersinggungin kata gila itu selalu identik sama sesuatu yang luar biasa pemerintah kita semuanya manusia waras saking warasnya dari dulu sampe sekarang kita gak pernah nyebut pemerintah gila kenapa? karena setiap inovasi yang dibikin gak ada yang luar biasa waduh waduh semuanya biasa aja kerja bertahun-tahun masa hasilnya gak keliatan? semuanya slogan slogannya doang kerja 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 masyarakat nunggu nih hasilnya mana 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 tapi bener kan? apa inovasi yang wah? gak ada kemarin nih yang baru banget dari Jakarta dari Jakarta ke Bandung dibangun kereta api cepat hasilnya apa? masyarakat cepat lupa karena informasinya terlalu ngebut dia mau kemana sih buru-buru amat santai aja gitu kominfo kemarin diretas kementerian komunikasi dan informatika di-hack kok bisa? itu kan harusnya bidang yang kalian kuasai kok bisa di-hack? ini sama aja kayak Romy Raphael kena hipnotis itu elemen dia berlalu makanan lu kok bisa tebuk tidur? gak ada, gak ada dari pemerintah gak ada yang bagus Kalian sadar apa enggak ya Sekarang pemerintah lagi menekan Jumlah uang fisik yang beredar Makanya sekarang diganti ke dompet digital Sebenarnya ini bagus Untuk pembayaran masa depan Tapi yang mereka lupa Kita masih punya sistem pembayaran Yang sifatnya harus cash Dan itu akan menyulitkan kita Contohnya nyawer biduan Iya kan Yang tadinya bapak-bapak naik ke atas panggung Bawa duit 100 ribu Gara-gara cashless Akhirnya bapak-bapak naik ke atas panggung Bawa gopay Nyawernya sistem parkot Jadi biduannya tato disini nih Goyangannya hot dikit Goyangannya asik dikit Nah yang udah di transfer ya 100 ribu Kok nyampe nya 30 bang Ya kan 70 nya cashback Makanya Di era informasi sekarang digitalisasi makin tinggi Kita harus sadar Melek teknologi Masalahnya ada beberapa orang Yang sulit menerima informasi Dan kemajuan teknologi Contohnya nyokap gua Nyokap gua tuh Gaptek banget Dia waktu awal-awal Pegang android Minta tolong downloadin whatsapp ke gua Gua downloadin Gak lama dia minta invite-in temen-temennya Gua invite-in Terus gak lama dia bikinin grup Gua bikinin Selang satu hari nanya lagi Gimana sih cara keluar dari grup Bingung gak lu Bisa masuk tapi gak bisa keluar Jadi menurut nyokap gua Dihapus grupnya Dia udah gak ada lagi di grup itu Terus gua bilang Ma gak gitu caranya Caranya adalah titik 3 disini Ada pilihan keluar dari grup Oh gitu Sekarang dia udah paham Lu tau kerjaannya tiap hari ngapain sekarang Sekarang kerjaannya tiap hari Ngeluarin orang dari grup Yang menurutnya gak asik Semacam punnya slogan gitu Lo santuy gua invite Lu asik Lu gua kik Gitu Belibet om ya emang Nih terakhir aja ya Gua bingung mau nutup gimana Cuman Ini sebenernya gua gak berani om Gua mau lempar pertanyaan ke temen-temen semua Fitnah itu kan lebih kejam Daripada pembunuhan ya Kalo ada orang yang ngelakuin dua-duanya Dosanya apa ya Terima kasih Gua dan Nabila Asya Kemalian berharga Cuman gua juga mau nanya aja sih Yang lakuin fitnah sama pembunuhan siapa Ya gak tau gue Sebut aja udah Nonton mah gak begong loh Iya Mantong deh dulu ini Turunin lah Biar mukanya jelas Kalau dia sebut Maksudnya itu kita gak ngerti ya Pembunuhan fitnah siapa mas Siapa itu Enggak fitnah dan juga pembunuhan Berarti lu melakukan dua-duanya katanya Iya Sebut aja Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Kalau dua-duanya berarti dia fitnah dan dia membunuh Siapa pertanyaannya Gak ada di negara ini Cuma lempar pertanyaan aja Siapa tau ada yang tau ya kan Kalau gua ngejawab Masuk dulu tuh kemarin irjen sambo gitu Ini juga lempar pertanyaan Iya Iya Tidak bilang enggak kan Lalu Gak ada di Ini Amal Yang sama aja Saya juga lempar pertanyaan Jawaban saya Bisa jadi Belum punya Rubicon Ferrari di depan Santai-santai Mending kita ditepungin Tapi keren loh Bakingan siapa Baking dia pusing Kebanyakan Dhani Belen Ya udah Silahkan pak Saya Dhani Belen Gak ada ucapan tuh doa Hei orang Minang dicariin sama orang Minang Orang Bogor ganti Saya Dhani Belen Gak siap-siap amat di sungai Gak salah Gak salah Gak salah Gak salah Jangan mau enaknya Resiko ditanggung penampil Betul Saya Dhani Belen Ayo di Somasi Ayo di Somasi Ayo di Somasi Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.